Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Masih bersama dengan channel saya Sohadi Sogleng Bro Pada kali ini saya memperbaiki TV Cina Merk valid ini ya TV ini kerusakannya tidak menyala Dan ada yang terbakar Ada cium terbakar di bagian mesinnya Ini ya teman-teman TV valid TV Cina ini Bagaimana cara untuk memperbaiki Kita simak terus video ini Dan jangan lupa subscribe, like, komen Ya teman-teman Ini saya cek Ternyata ada resistor Yang terbakar Ini ya Kita lihat itu ada Yang terbakar resistor ini ya Di dekat diuda jener ini Yang menyebabkan ada ciuman terbakar Ada bau cium terbakar ya Ada bau terbakar ternyata disini Letaknya di resistor Berapa ini R R494 ini ya Resistor 494 dan Resistor 413 di skema Di skema PCB Ada dua resistor yang terbakar Ini yang menyebabkan TV Tidak bisa Menyala Tidak ada gambarnya Oke Kita akan mengganti Dua resistor ini Dan kita akan menganalisa Kok bisa terbakar itu Penyebabnya itu apa Kita pikirkan dulu Sambil berjalan memikirkan Dengan terbakarnya resistor Kita lihat Berapa nilai dari resistor ini Karena Posisi barangnya itu Sudah hangus Kita cari Kita akan cari di google Di website kita cari nilainya berapa Soalnya Saya tidak tahu Dan tidak punya skema PCB TV Cina ini Oke Kita akan cari di google Sebentar ya Ini sudah saya temukan Di website Nilai-nilai R resistor tersebut Ya Kita akan mempersiapkan Resistor tersebut Ternyata Itu nilainya 3K3 Ini di bagian R 494 Dan yang satunya itu Yang hangus tadi itu Nilainya 10K Di bagian R 413 Itu yang hangus Hangusnya terlalu Hangus Gitu Oke kita akan Pasangkan Ini langsung singkat saja Kita pasangkan Penyebab dari resistor terbakar ini Kemungkinan besar itu Penyebabnya adalah Kerusakan di bagian Playback ya Teman-teman Kemungkinan Playback ini Yang menyebabkan Resistor ABL Itu terbakar Kita nanti akan Mencoba Mengganti Playback tersebut Dengan nilai PSC25T1010A Ya saya TV WKOM TV Cina Itu nilainya T1010A Kita akan Mengganti Dan memindahkan Ini ya Lilitan ini Fungsinya Lilitan ini Untuk Mengecilkan Atau Memperlebar Gambar Oke Singkat Saja Langsung saya ganti Biar Teman-teman Lebih cepat Untuk memahami Dan ini Playbacknya Yang bekas Dan ini Yang baru Dan saya Sudah Lilitannya Sudah saya pindah Lilitannya Sebanyak 9x Lilit Oke ya Teman-teman Kita akan Mencoba Dengan Pergantian Playback Juga Resistor Jadi teman-teman Apabila Resistor ABL nya Itu terbakar Jadi langsung Saja Ganti Playback Soalnya Itu Penyebabnya Yang membuat Resistor Itu terbakar Oke Kita akan Coba Oke ya Teman-teman Ini Berhasil TV Sudah Menyala Kembali Dengan Pergantian Playback Dan juga Resistor Jadi Sebelum Mengganti Playback Kita Lihat dulu Resistor nya Terbakar Atau tidak Rata-rata Kalau Terusakan Di ABL Bagian Playback Itu Kemungkinan Besar Itu Resistor Terbakar Oke Ini TV nya Sudah Jadi Oke Teman-teman Semoga Tutorial Saya Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Apabila Mempunyai Masalah Seperti Saya Ini Jadi Kita Akan Mengganti Playback Itu Oke TV Sudah Jadi Sekian Dulu Dari Saya Semoga Bermanfaat Oke Teman-teman Tengah Pergantian Ini TV Sudah Kembali Lagi Menyala Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh